Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi, senang sekali saya bisa sharing-sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari sharing-sharing saya selama ini. Ayo, segera praktek membangun passive income. Hari ini temanya adalah bagaimana caranya supaya angsuran kredit KPR itu terasa mudah. Nah, caranya gimana? Nanti sepanjang sesi ini saya akan sharing-sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa perkenalkan dulu. Nama saya Pipo Hargianto, saya investor property passive income sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dan luar biasa sekali, saya senang sekali karena property passive income ini adalah property-property yang menghasilkan passive income. Apa itu passive income? Passive income kan income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi tidur, dapat duit. Jalan-jalan, dapat duit. Senang-senang, tetap dapat duit. Tidak perlu kerja, dapat duit. Kenapa? Karena property itu menghasilkan passive income. Loh, kok bisa Pak? Contohnya gimana? Contohnya paling gampang disewakan. Ketika kita menyewakan property, kita mendapatkan income dari property itu berupa uang sewa, mau bulanan, mau tiga bulanan, mau setahunan, tidak masalah. Tapi kan income itu kita dapat tanpa kita bekerja. Yang bekerja siapa? Propertinya. Propertinya bekerja menghasilkan income untuk kita. Nah itu yang saya sebut sebagai passive income property. Gimana? Teman-teman sudah punya atau belum? Yang sudah punya passive income property, silahkan komen. Men, yuk kita mulai materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah Ketika berhutang, pastikan orang lain yang bayar. Ketika kita berhutang, pastikan orang lain yang bayar. Maksudnya gimana Pak Pipo? Kita ngomplang gitu. Kita bohongin orang. Enggak. Ini tetap legal, tetap dengan cara yang benar. Memang kita perlu mengasah kemampuan kita, keahlian kita. Supaya kita bisa menemukan cara seperti ini. Yuk, kita mulai materi kita. Keuntungan investasi property itu apa sih? Sebelum mulai, ini kita samakan dulu supaya teman-teman semua nyambung. Hari ini tentang property, investasi property. Keuntungannya apa investasi property? Satu, ada passive income-nya. Seperti tadi yang saya sebutin di awal, ada passive income-nya. Kita tidur, dapet duit. Jalan-jalan, tetap duit mengalir. Nah, itu yang disebut sebagai passive income property. Ini contoh passive income property. Ini hotel atau lost man, bisa dibilang. Tapi hotel ini bisa dibilang adalah hotel tertua di Inggris. Didirikan tahun 1066, kalau nggak salah ya. Berarti di Indonesia mungkin zamannya empu sendok, sedang mendirikan kerajaan, apa ya, medam, kalau saya nggak salah. Sorry kalau salah. Saya senang sejarah, tapi sudah lama saya nggak ngomongin sejarah. Terakhir ngomongin sejarah kan SMA, waktu sebelum kuliah. Sudah lama nggak ngomongin sejarah. Tapi saya sangat menyenangin sejarah. Jadi yang pertama ada passive income-nya. Enaknya property itu ada passive income-nya. Sementara investasi yang lain, belum tentu ada passive income-nya. Contoh, emas. Emas itu tidak ada passive income-nya. Dia mengharap capital gain. Nggak bisa kan emasnya dipinjemin ke orang lain, terus emasnya nanti beranak-anak-anak gitu kan nggak bisa. Saya pinjemin 1 kilo ya, nanti kamu balikin saya 1,1 kilo. Nggak bisa seperti itu. Atau saya pinjemin 1 kilo, nanti tiap bulan kamu bayar saya misalnya 10 gram. 1% misalnya. Nggak bisa. Emas tidak model seperti itu. Beli, disimpan, naik, dijual. Itu investasi emas. Investasi lain seperti apa? Saham, Pak. Saham, saham, saham. Saham ada passive income-nya. Kalau sahamnya bagi dividend. Kalau sahamnya nggak bagi dividend, baik rugi ataupun profit, tapi tidak ada pembagian dividend. Semua laba ditahan. Sama saja. Nggak dapat passive income juga. Atau deposito, Pak. Deposito kan ada, Pak. Deposito ada passive income-nya. Betul. Deposito ada. Tapi, kecil nilainya. Plus, dipotong pajak PPH bunga. Plus, inflasi. Nilai uangnya tambah lama, tambah turun. Kan lihatannya uangnya sama, 500 juta di deposito, tapi dengan adanya inflasi. Berapa saja? 3 persen per tahun. Berarti tahun depan, nilai 500 juta sekarang, kalau di deposito tetap 500 juta, itu sudah berkurang 3 persen. Sudah berkurang 15 juta. Jadi, dapat bunga 15 juta, dipotong inflasi 15 juta juga habis. Jadi, duitnya tidak berkembang. Itu makanya saya tidak suka deposito. Eh, sebenarnya bukan tidak suka. Memang tidak punya duit ya. Rakyat jelatan tidak punya duit, jadi tidak punya deposito. Oke, balik lagi. Property, bagusnya adalah ada passive income-nya. Sehingga ketika kita tua nanti, pensiun, kita ingin jalan-jalan, kita ingin nemenin anak di luar negeri, kita ingin jalan-jalan dengan teman-teman, seneng-seneng, kita bisa passive income-nya berjalan terus. Dan passive income ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa enaknya investasi property? Harga cenderung naik. Saya tidak mengomong harga pasti naik. Harga cenderung naik. Dalam jangka panjang, property biasanya harganya naik. Apalagi di Indonesia. Kenapa Indonesia secara umum harga property naik terus? Pak, 2020 enggak, Pak. Mungkin 2020 enggak. Tapi kalau kita lihat dari 2010 sampai 2020, itu naik. Jadi dalam horizon jangka panjang tetap naik. Kenapa Indonesia property tetap naik? Satu, karena jumlah property terbatas. Ya dong, Indonesia enggak nyerang negara lain gitu kan? Nyerang-nyerang supaya Indonesia lebih luas gitu kan? Enggak. Sudah enggak model perang-perang seperti itu. Jadi tanahnya terbatas. Lo kan bisa ditingkat, Pak. Dibikin apatermen. Seberapa banyak sih apatermen di Indonesia? Plus apatermen kan 50 tahun dia berukin. Harus dibangun lagi. Plus bangun kan mahal per meter berapa. Apalagi tower-tower tinggi-tinggi apatermen. Oh reklamasi, Pak. Reklamasi. Reklamasi bisa tapi di pinggir-pinggir, nantai. Kalau yang laut di dalam-dalam, samudera India itu mau direklamasi. Dalamnya mungkin palung Jawa itu. Ribuan meter. Mana bisa direklamasi. Costnya terlalu mahal. Biayanya terlalu mahal. Gitu ya. Jadi harga cenderung naik karena stoknya terbatas. Kedua karena jumlah penduduk nambah terus. Tahun 80-an, waktu Pipo masih SD, masih pakai baju putih, bawahnya merah selananya, lari-lari. Itu jumlah penduduk Indonesia. Itu waktu itu baru 180 juta jiwa. Belum sampai 200. Waktu saya mau lulus SD, kalau nggak salah sudah sampai 200. Hari ini teman-teman, berapa jumlah penduduk Indonesia? 272 juta jiwa. Mungkin sekarang udah nambah lagi. Karena saya ngeceknya tahun lalu. Mungkin tahun ini sudah nambah 273 atau berapa. Tapi intinya nambah terus. Nah, orang-orang yang baru lahir ini, penambahan penduduk, ini kan mereka rebutan properti yang terbatas seperti yang dibicarakan nomor satu tadi. Jadi kenapa makanya properti cenderung harganya naik. Ketiga. Kenapa properti cenderung naik, selain tadi orang yang nambah, ketiga pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia semakin lama, semakin baik, tumbuh 35% setahun. Ketika ekonominya tumbuh, orang-orang cenderung lebih kaya. Ketika orang lebih kaya, apa yang dia lakukan? Terhadap rumahnya. Memperluas. Ya, tadinya RSS misalnya, 60 meter rumahnya. Jadi gana, tiba-tiba gana. Terus karena gajinya naik, pengen lebih luas. Gak mau tipe 36. Tipe 54. Terus naik gaji lagi, gak mau tipe 54. Sekarang tipe 72. Lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi membuat properti naik. Kenapa? Karena orang-orang akan cenderung menambah luas propertinya. Belum lagi, waduh, aku sudah lebih kaya nih. Amin, 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 amin. Beliin anak. Anak masih kecil, dibeliin satu. Anak yang bungsu, dibeliin juga. Jadi otomatis dia meningkatkan harga properti. Karena beli properti, otomatis orang kan mau jual kalau harganya lebih bagus. Mau jual kalau lebih bagus. Mau jual kalau harganya lebih bagus. Terus akhirnya propertinya naik terus. Itulah kenapa harga properti di Indonesia cenderung. Kita lihat contohnya. Contoh properti-properti yang saya beli. Tahun 2010, saya beli properti ini 800 juta di Tangerang. Berapa harga propertinya hari ini? Hari ini properti tersebut harganya 1,5 miliar. Kenapa mau bisa naik? Karena daerahnya menjadi rame. Daerahnya tadinya tidak ada apatermen, sekarang ada apatermen. Ada berapa tower ya? 5, 9 tower. Banyak. Apatermen di situ jadi rame, macet. Akibatnya daerah itu propertinya menjadi mahal. Toko Indomaret juga nambah laku karena orang semakin banyak yang tinggal di situ, kuihnya semakin besar. Jadi ini contoh pertama. Berapa kenaikan per tahun? 800 juta tahun 2010. Tahun 2021, 1,5 miliar. Berarti per tahun kurang lebih naik 5,88 persen. Rata-rata ya, dari tahun ke tahun naik 5,88 persen. Bertahap-bertahap seperti itu, kalau dari 2010 800 juta, maka 2021 menjadi 1,5 miliar. Enggak ngapa-ngapain. Saya enggak ngapa-ngapain, propertinya naik sendiri. Enggak saya cat, enggak saya rapikan depannya, enggak, cuman yang penting kita punya operasional gitu aja, propertinya tetap naik. Karena daerah situ menjadi rame. Sudah, contoh yang kedua. Tahun 2013, saya beli properti 1,3 M. Di daerah Cilengsi sana. Ini propertinya, 280 meter. Eh, 380 meter. Sorry, saya lupa. 380 meter. Hari ini, propertinya tersebut nilainya 2 M. Sebenarnya lebih sih. 7 juta per meter. Tapi, anggap aja diskon lah, tahun ini kan lebih murah. Ya sudah, 2 miliar. 1,3 M. 1,3 M. Pada tahun 2013, kalau tahun 2021 menjadi 2 miliar, maka kenaikannya per tahun adalah 5,53 persen. Dikit ya. Kayaknya dikit. Tapi kalau digulung-gulung, 2013, 2021 sudah naik 700 juta. Properti ini naik, tumbuh, karena ada pelebaran jalan. Jadi, tadinya cuma jalur 2 mobil, sekarang sudah dipinggirin, sudah mau ditambah jadi 4 mobil. Jadi, jalannya semakin lebar. Semakin lebar jalan, biasa propertinya semakin naik. Karena, orang akan semakin banyak yang lewat daerah situ. Sehingga untuk bisnis, lebih bagus. Toko, kalau cuma jalan 2 mobil, dengan jalan 4 mobil, jumlah mobil yang lewat, pasti lebih banyak, jumlah mobil 4 jalur. Gampangannya gitu. Dan kebetulan, properti ini, di sebelahnya ada perumahan yang baru. Baru dibangun, itu dari Citra. Brut Citra, saya lupa namanya. Oh, Citra Lengjibubur. Ya, ya. Di situ, dekat situ ada. Jadi, saya dikepung oleh 2 perumahan besar-besar. Saya ngapain, Pak? Enggak, ngapain-ngapain. Santai-santai, tiap tahun propertinya naik 5%. Nah, itu enaknya properti. Harga cenderung naik. Memang tidak setiap tahun naik, tapi harga cenderung naik. Selama ekonomi Indonesia membaik, jumlah penduduk nambah, properti biasanya naik. Ada enggak properti turun? Ada. Itu ketika krisis, seperti tahun 2020 ini. Tapi krisis ini mungkin hanya 10 tahun sekali. Enggak tiap tahun krisis. Kecuali amit-amit. Tiap tahun krisis ceritanya mungkin beda. Tapi kita berdoa, semoga ekonomi segera membaik, COVID segera lewat, sehingga pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi juga terjadi, contohnya di Jepang, itu properti harganya cenderung turun. Kenapa? Karena di daerah sana, pertumbuhan orangnya sudah melambat. Enggak seperti Indonesia yang tumbuh, terus jumlah penduduknya dia enggak. Dan ekonominya Jepang, sudah relatif stagnan. Tumbuh 0,1, kadang minus 0,1. Bandingin dengan Indonesia yang tumbuh 3%, 5%, 3%, 5%. Beda hasilnya, propertinya. Makanya pemain-pemain properti, investor-investor properti, doain Indonesia jumlah penduduknya nambah terus, ekonominya semakin lama semakin baik. Oke? Amin ya. Salah satu properti saya yang terbaik, adalah investasi properti pertama saya. Apa itu? Saya 2008 beli properti 3 ruko, 3 lantai, 900 juta. Ini properti pertama saya. 900 juta saya beli, ini gambarnya. Hari ini, propertinya nilainya berapa? 3M. Sebenarnya 5,8. Tapi udahlah, anggap saja 3M. Saya diskon separoh. Saya enggak mau over promise, saya anggap separoh saja. 3M, 900 juta menjadi 3M ini karena, kenapa? Karena dulu tahun 2008, ini daerahnya sepi. Orang mabuk-mabuan duduk-duduk di daerah sini. Jadi daerah itu orang takut untuk bisnis, takut untuk lewat. Akhirnya jadi orang, propertinya enggak bagus harganya. Hari ini ceritanya beda. Hari ini propertinya dilewatin kereta bandara. Kereta bandara lewat sana. Jalan tol, barusan diresmikan oleh presiden. Presiden itu bukan yang resmiin ya. Saya lupa. Pokoknya barusan diresmiin minggu lalu. itu dari kunciran ke bandara. Nah tolnya lewat di sini. Ini dekat Batu Ceper sana. Sehingga saya dapat pintu keluar, propertinya mestinya dari sisa saya naik lagi. Tapi udahlah, anggap saja 3M. 900 jadi 3M. 900 tahun 2008, 2021 menjadi 3M. Berarti per tahun rata-rata naik berapa? 9,7 persen. Nah, dengan contoh-contoh ini teman-teman. Saya ingin kasih gambaran ke depan. Pak Ibu sekarang alih profesi jadi peramal. Ada bola kaca gitu. Properti 1 miliar hari ini. Akan menjadi berapa harganya 20 tahun lagi? Kalau kita mengambil asumsi 3 persen saja, enggak usah muluk-muluk, 3 persen. Berarti properti tersebut tahun pertama bertambah 30 persen dari 1 miliar atau tambah 30 juta. 1 miliar tambah 30 juta, berarti 1 tahun, tahun depan, properti ini kalau naik 3 persen, maka menjadi 1 miliar 30 juta. masih sedikit 3 persen. Tahun berikutnya naik 3 persen lagi. Asumsi yang paling gampang. Jadi properti PIPO 5 persen atau lebih, ini 3 persen saja. Angkat saja 3 persen. 1 miliar 30 juta kali 3 persen, itu 30 juta 900 ribu. Ya benar ya, 30 juta 900 ribu. Sehingga properti tersebut nilainya adalah 1 miliar 30 ditambah 30 juta 900, menjadi 1 miliar 60 juta 900 ribu. Apa yang terjadi kalau rata-rata naik 3 persen pertama? Nggak usah 5 persen seperti properti saya, anggap saja 3 persen. Maka 20 tahun lagi, properti yang sekarang harganya 1 miliar, tahun depan 1 miliar 30, tahun depannya lagi 1 miliar 60 juta 900 ribu, 20 tahun lagi akan menjadi 1,8 M. 3 persen rata-rata per tahun. Kalau 3 persen, kalau 5 persen seperti punya PIPO, setiap tahun naik 5 persen, 5 persen. Jadi tahun pertama dari 1 M, jadi 1 M 50 juta. Tahun kedua, 1 M 100, 1,1 M, kurang lebih sekian, dan seterusnya. Setelah 20 tahun, maka properti itu nilainya sudah bukan 1 M lagi, tapi 2,6 M. 5 persen pertama. 8 persen, 4,6 M. 10 persen, anggap seperti teman-teman dapat jetpot seperti properti saya yang di Tangerang itu, yang tadi saya sebutin 9, sekian persen, teman-teman juga dapat 10 persen lah. Amin, diaminin aja ya, amin, amin, amin. Maka properti itu menjadi 6,7 M. Dan apa yang terjadi kalau 12 persen? Menjadi 9,6 M. Mungkin enggak? Tidak mudah. Kalau 3 persen, kemungkinan besar bisa. Tapi kalau 12, kalau tidak ada hal yang luar biasa sekali, mungkin sulit dicapai. Biasa sih, 3,5 persen kali, teman-teman. Indonesia, saya sempat dapat yang bisa 9, sekian persen, karena Indonesia mengalami hal yang unik tahun 2010 sampai 2013. Properti bisa setahun naik 20-30 persen. Apa yang terjadi waktu itu? Indonesia sedang booming, komoditi, ekonominya tumbuh pesat. Waktu itu batu bara dan sawit sedang diborong seluruh dunia. Sehingga Indonesia tiba-tiba mendapat banyak uang. Orang-orang kalau punya banyak uang, ngapain? Beli properti. Ketika beli properti, maka properti harganya kakak. Makanya saya mengalami itu. Mudah-mudahan, teman-teman, properti hari ini stagnan atau cenderung turun. Tapi saya yakin 2021, 2022, 2023 semakin lama akan semakin baik. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya PPN di-nolin oleh pemerintah. Kedua, kemudian DP di-nolin. Jadi dipermudah. Orang untuk membeli properti dipermudah. Ketika orang semakin mudah membeli properti, orang ingin beli properti atau enggak ingin beli properti? Seharusnya semakin ingin membeli properti. Kalau semua orang ingin beli properti, akibatnya apa yang terjadi di properti? Properti seharusnya keangkat. Oke. Enggak usah banyak hitung. Lanjut ke materi berikutnya. Ketiga, enaknya properti itu apa? Investasi properti. bisa dengan modal kecil. Seperti kita pakai, jadi tukang sulap. Contohnya seperti yang saya lakukan. Tahun 2008, ketika saya tak grow. Saya membeli properti ini harganya 900 juta. Padahal income saya 6 juta. Tapi saya bisa membeli dengan 100% kredit KPR. Kalau saya beli dengan 100% KPR, maka berapa modal yang saya keluarkan? Nol. Amsurannya 15 juta. Properti ini menghasilkan income 18 juta. Sehingga setiap bulan saya profit 2,5 juta. Jadi beli properti, enggak punya duit. Waktu itu 2008 saya kangkrut, teman-teman. Saya dipohongin orang, duitnya habis-habisan. 100% pakai KPR. Tentu tidak mudah, teman-teman. Saya tidak ngomong ini mudah prosesnya. Saya butuh waktu itu 2-3 bulan. Plus diomel-omelin sama penjual. Mana Pak Pipo, katanya mau bayar KPR-nya, ini enggak cair-cair. Itu pengalaman 2008. Tapi kemudian properti ini bisa akhirnya saya beli. 100% KPR. Jadi dibiayain tanpa DP. Kemudian cicilannya 15 juta. Angsurannya 15 juta sekian. Dan income dari properti ini 18 juta. Modalnya berapa? DP? 0. Angsuran? 0. Berarti berapa modalnya? Silahkan teman-teman isi di komen. Berapa modalnya? Kalau saya bisa, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Sebenarnya waktu itu, properti itu saya waktu tahun 2008, itu income saya sebelum bangkrut. Itu 6 juta per bulan. Jadi kalau 900 juta, income 6 juta. Enggak makan, enggak minum anak-anak, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh beranak, enggak boleh sekolah. saya butuh waktu berapa lama? 150 bulan. 900 juta dibagi 6 juta. 150 bulan. Berapa tahun? 12 tahun. Berarti 2020, baru saya bisa beli properti ini. Dengan membeli 6 juta. 6 juta, enggak makan, enggak minum. Enggak hidup. Diam aja pokoknya terima 6 juta. Kalau makan ditahan. Laper ditahan. Saya enggak boleh makan. Demi membeli properti ini, 900 juta saya enggak makan. Uang 6 jutanya dikip terus. Enggak boleh pergi-pergi, jalan-jalan, enggak boleh. Enggak boleh sakit. Hasilnya, 12 tahun bisa ngumpulin 900 juta. 2020, 12 tahun setelah 2008, datang ke penjual ini. Pak, bu, akhirnya, saya bisa ngumpulin 900 juta, ini uangnya. Kira-kira jawabannya, pemiliknya gimana? Oh ya, enggak bisa sekarang, enggak bisa 900 juta, Pak Pipo. Sekarang harganya udah beda. Sekarang sudah 3 miliar. Naik lagi propertinya. Terus kapan bisa punya propertinya? Karena itu, saya merasa, pribadi berpendapat bahwa properti itu enaknya invest dengan KPN. bukan dengan cash. Loh, kalau itu menurut Pak Pipo, enggak boleh cash. Ya, enggak apa-apa. Kalau punya duit, enggak apa-apa. Namanya, orang kaya, mau beli cash, enggak apa-apa dong. Cuma, menurut saya, dari angka ini, yang tadi saya kasih lihat ke teman-teman, kalau income, 6 juta, mau beli properti, 900 juta, ngumpulin 15 tahun, 12 tahun, propertinya udah naik lagi. Terus kapan beli propertinya? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, teman-teman, silahkan teman-teman jawab sendiri. Pak, kalau pakai KPR kan kredit, angsurannya berat, Pak. Bayarnya berat, Pak. Bayar angsuran kredit itu berat. Nah, ini ada tips. Caranya gimana, supaya bayarnya terasa ringan. Oke, kita lihat. Angsuran KPR itu berat enggak? Ini, bulan April tahun 2020, ada berita yang menarik. Seorang artis terkenal, dia ngomong, pusing bayar cicilan KPR, setiap bulan 250 juta ke bank. Pusing dia 250 juta. Dia belum tahu. KPR-nya Pak Pipo berapa? KPR-nya Pak Pipo, bunganya aja, enggak usah ngomong pokoknya, bunganya aja, lebih dari segitu. Apakah saya merasa berat? Enggak, hari ini saya masih ketawa-ketawa aja. Apa kuncinya? Ada orang yang merasa KPR-nya, angsurannya berat, cicilannya berat, sampai mencicil matanya. Kalau saya enggak bisa mencicil ya, tetap sipit. Tapi ada orang yang merasa cicilannya tidak berat, seperti saya. Walaupun nilainya lebih besar dari 250 juta. Kenapa? Apa yang membedakan? yang membedakan adalah, kenapa angsuran KPR terasa berat? Karena kita sendiri yang bayar. kalau bayar 250 juta berat, berat, bos. Benar itu kalau bayar sendiri 250 juta berat. tapi kenapa? Kenapa papipu enggak merasa berat? Karena yang bayar angsuran saya, orang lain. Anak-anak yang ngekos di kos-kosan saya. orang yang menyewa properti-properti saya. Orang-orang yang pokoknya beraktifitas di properti-properti saya. Mereka kena biaya, uangnya itu yang saya pakai untuk bayar angsuran. Dan selama ini saya disiplin, sehingga angsurannya relatif, lebih kecil daripada income. Jadi setiap bulan malah dapat surplus. Nah ini yang saya lakukan selama ini. Dan hasilnya oke. Jadi ketika kita hutang, ketika kita hutang, ketika kita mengambil KPR, pastikan kita tidak membayar, tapi orang lain yang bayar. Orang lain itu siapa? Yang pakai properti-properti kita. Dan indahnya lagi teman-teman, ketika lunas KPR-nya, mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, no problem. Ketika lunas apa yang terjadi? Orang-orang itu tetap membayar. Tapi karena kita angsurannya sudah nol ke bank, maka uangnya ke mana? Ke kita semua. Mendapat passive income. Nah itu loh teman-teman, intinya. Jadi KPR terasa berat kalau kita yang bayar. KPR terasa ringan ketika orang lain yang bayar. Caranya gimana Pak supaya orang lain yang bayar? Caranya, satu, bisa disewakan. Contoh properti ini harga 800 juta. Angsurannya 5 juta. Uh berat ya. Angsurannya 5 juta loh Pak. Berat Pak. 5 juta tiap bulan. Menjadi ringan ketika disewakan. Ketika disewakan, properti itu menghasilkan 3 juta setiap bulan. Sehingga orang ini tinggal angsur 2 juta per bulan. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nanti tahun depan dinaikin. Sewanya tidak 3 juta, tapi 3,1 juta misalnya. Jadi ini berkurang. 1,9 juta. Nomboknya. 1,9, 1,9, 1,9. Tahun berikutnya naikin lagi. Tidak 3,1, tapi 3,2 juta. Sehingga nomboknya berkurang jadi 1,8 juta. Tahun berikutnya naikin lagi. Nomboknya semakin berkurang. Sehingga cicilannya semakin lama, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Dan mungkin kalau ada rezeki, tadinya gajinya 5 juta. Mungkin setelah 3 tahun, karena rajin orangnya, akhirnya dapat gaji 8 juta misalnya. Ya sisanya bisa ditabuk dalam bentuk properti ini. Jadi tidak cuma beli 1, bisa beli 2, bisa beli 3, bisa beli 4. Kalau bisa beli 12. Ini 12. Kebalik ya. Ini 12. Beli 12 properti. Nanti kemudian propertinya dikasih nama properti Januari, properti Februari, properti Maret, properti April, dan seterusnya sampai Desember. Sewanya dirubah jadi tahunan. Kemudian Januari, datang ke rumah yang Januari. Pak penyewa, ini jatuh tempoh kan Januari. Layar dong, setahun sekaligus. Dapat, dapakalah waktu itu sewanya udah gak 3 juta per bulan, atau 36 juta per bulan, enggak. Mungkin waktu itu sudah 50 juta per bulan. Jadi dapat 50 juta. Masuk kantong, 50 juta sebulan. Karena itu satu tahun. Februari, rumah, datang ke rumah Februari. Halo penyewa, jatuh tempoh nih. Bayar setahun, 50 juta lagi. Masuk kantong, 50 juta lagi. 50 juta mungkin kita gak habis. Mungkin habisnya cuma 20-30 juta. Sisanya bisa diputer lagi. Jadi kita tadi sudah punya 12, sekarang kejer yang 12 kedua. Rumah nomor 13 sampai 24. Terus seperti itu, seperti itu nanti rumahnya dikasih nama Januari 2, Februari 2, Maret 2, April 2. Terus seperti itu dikembangkan. Terus ini yang disebut beternak properti. Jadi gak cuma beternak ayam, sapi, kambing, atau beternak apapun. Ini beternak properti. Dan ternyata bisa. Properti-properti menghasilkan pasif income ini bisa untuk dimiliki dengan income yang tidak terlalu besar. Karena properti ini, contohnya properti ini ya teman-teman. Kalau angsuran 5 juta, berarti orang ini harus punya income 15 juta. Tapi ketika kita cuma 2 juta, sebenarnya orang pro income 6 juta, itu sudah bisa untuk beli properti 800 juta. Kemudian dikembangin, kembangin, kembangin terus. Ya ini disewakan. Contoh yang paling mudah. Supaya teman-teman, oh iya. Yuk kita lanjut. Selain disewakan gimana? Supaya orang lain yang bayar. Kita utang properti, orang lain yang bayar. Cara kedua, Misalnya teman-teman beli apatermen. Apatermennya anggap saja 400 juta. Cicilannya berapa Pak? 3 juta sebulan. Misal. Ternyata teman-teman sewakan properti itu. Dapat 2 juta sebulan. Lumayan, dapat 2 juta ya kan. Berarti sebenarnya teman-teman realnya nyicil, bayar cicilan cuma berapa? 1 juta. Enak. Nyicil 1 juta, dapat properti apatermen 400 juta. Dan ketika lunas nanti, propertinya harganya sudah bukan 400. Mungkin 800 misalnya. Mungkin sewanya juga sudah bukan 3 juta per bulan. Mungkin sudah 6 juta per bulan. Naik. Eh, sorry ini angsuran. Bukan, bukan, bukan. Ini dong disewakan yang naik. Angsuran relatif tetap. Ya, relatif tetap. Disewakan 2 juta, mungkin waktu lunas, sudah 4 juta per bulan. Jadi, 4 juta-nya masuk kantong kita semua. Karena sudah lunas. KPR-nya sudah lunas. KPA-nya kredit pemilikan apatermennya sudah lunas. 4 juta-nya masuk kantong ke kita. Dan karena teman-teman rajin, amin gitu ya, ternyata teman-teman punya, nggak cuma 12, tapi 24 properti apatermen. 24 kali 4 juta. Ya, 96 juta sebulan waktu pensiun. Lumayan. Tambah satu lagi lah, kalau bisa biar 100 juta. Nanggung amat ya. Itu loh teman-teman. Saya sangat memotivasi, mendorong teman-teman untuk invest properti. Karena menurut saya, properti itu sangat menarik. Bisa dengan modal orang lain, uang orang lain. Tapi ketika lunas menjadi milik kita. Itu luar biasanya properti. Oke, ini lanjut. Mungkin teman-teman bikin kontrakan. Atau rumah indekos. Bisa. Kontrakan misal, harganya Rp5.50. Ini semua studi kasus beneran loh ya teman-teman. Saya nggak ngomong asal ngomong loh ya, harganya. Ini semua ada semua. Properti kontrakan Rp5.50. Ternyata angsurannya Rp7 juta per bulan. Disewakan, karena ini kontrakan ada 20 pintu. Satu pintunya Rp5.50.000, maka sebulan terima Rp11 juta. Duh ini enak lagi teman-teman. Udah nggak minus. Sewa lebih besar daripada angsuran. Plus surplus setiap bulan, surplus Rp4 juta. Jadi ketika utang untuk beli properti, bukannya bayar angsuran, tapi malah dapat uang tiap bulan. Nggak bayar angsuran, malah dapat uang. Utang, nggak bayar angsuran, malah dapat uang. Nah itu terjadi di properti, teman-teman. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi propertinya, misalnya yang tadi Rp250 juta, artis kita yang tadi diberikan contoh, Rp250 juta per bulan. Berarti misal dengan kondisi yang sama, ini kan berarti punya 30 properti lah, anggap aja. Berarti tiap bulan dia bayar berapa? 30 x 11. 300, eh sorry, sorry. Rp250. Nggak, nggak, nggak. 35 mungkin ya. Anggap aja 35. Berarti punya 35 properti. 35 properti x 11 juta per bulan dapetnya. Dapet Rp358. Rp385 juta. Untuk bayar ini Rp250, sisa Rp135 juta per bulan. Kalau bayar Rp250 juta, itu berat, teman-teman. Tapi kalau bayar Rp250, tapi income Rp385 juta dari properti itu alias masih surplus Rp135 juta, rasanya gimana? Berat apa berat? Nah, itu loh ya teman-teman. Yang saya ingin menekankan ke teman-teman, investasi properti itu enaknya seperti itu. Oke, lanjut. Selain kontrakan, gimana Pak? Ada juga, ada juga ini favorit saya nih. Bisnis autopilot yang sudah sistemnya rapi, SOP-nya rapi. Anggap ini properti ini, ini tanah Rp800, kemudian bangun Rp800 juga. Juga 1,6 M. Ini beneran ada. Angsurannya Rp25 juta lah. Maka properti ini realnya, income-nya Rp40 juta per bulan. Jadi surplus Rp15 juta per bulan. Tentu teman-teman, hati-hati loh ya. Hati-hati. Disclaimer loh ya. Saya ngomong, tidak semua properti saya semanis ini loh ya. Saya ngomong ini rata-rata. Yang rugi ada. Properti saya ada yang rugi. Yang untungnya lebih dari ini ada gak? Ada juga Pak. Tapi ya kurang lebih, ini sebenarnya bukan income rata-rata. Income di atas rata-rata. Rata-rata toko saya, minimarket saya itu sekitar Rp25 juta. Tentu ada yang di bawah itu, bahkan rugi, tapi ada juga yang di atas itu. Beda-beda. Makanya harus hati-hati memilih toko. Tapi anggap balik lagi ke materi kita, saya nyicil Rp25 juta. Terasa berat gak kalau income-nya Rp40 juta? Enggak. Rp25 juta tidak berasa berat. Karena saya utang orang lain yang bahaya. Atau mungkin tempat alternatif-alternatif lain. Misalnya tempat parkir, WC umum, jalan tembus, apapun teman-teman. Banyak ide-ide lain yang mungkin teman-teman bisa eksplor di daerah teman-teman cocoknya apa. Tapi kalau teman-teman bingung, ya teman-teman bisa belajar seperti yang saya lakukan. Kalau saya favoritnya adalah Indomaret atau minimarket waralaba. Itu favorit investasi saya. Untuk teman-teman yang ingin belajar investasi minimarket waralaba, properti, dan pembiayaannya, teman-teman bisa menghubungi I.O. saya, Ibu Indah. Nomornya di sini. Nah, teman-teman silahkan hubungi. Kita akan ada jadwal berikutnya. Silahkan teman-teman ikuti workshop-workshop. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, prinsip kredit. Ketika kita kredit, ketika mengangsur, pastikan orang lain yang bayar. Kita harus mikir, caranya gimana? Orang lain yang bayar. Tentu tidak boleh melanggar aturan. Tidak melanggar hukum. Tidak boleh. Tidak boleh nipu orang. Tetap harus kita pegang etika bisnis, integritas. Orang lain yang bayar dalam arti penyewanya. Misalnya kita sewakan, kita mendapat sewa, itu yang dipakai untuk bayar angsuran. Ketika kita beli apartment, sewanya kita pakai untuk bayar angsuran. Atau ketika rumah kos, rumah atau rumah kontrakan, yaitu income-nya, sewanya yang kita pakai untuk bayar angsuran. Demikian juga minimarket warna-warna. Oke, teman-teman. Jadi itulah hari ini kita ngobrol tentang minimarket, tentang lepotan, ngomongnya. Kita ngomong tentang prinsip kredit, ketika kredit, pastikan orang lain yang bayar. Demikian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu. Ayo bangun pasif income. Sorry kalau saya ada salah-salah kata. Salam pasif income, property. Investasi yang berbaik adalah dari otak kita. Selama itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I am Iko Benham. Terima kasih.